Halo, kita akan lanjutkan lagi belajar sewewewe-nya ya Nah, sekarang kita akan belajar tentang form ya Form ini bisa sering teman-teman lihat nih Contohnya ketika kalian menggunakan aplikasi WA ya Jadi kan ada muncul setting kan Setting seperti ini, nah ini penggunaan seperti ini Ini namanya form Nah, di form ini nanti terdapat section ya Ini space-nya disebut section Nah, kita di dalam section nanti kita akan manfaatkan layout Seperti hashtag ya, horizontal stack Dan sebagainya, dan view stack Oke, kita akan bikin tampilan seperti ini ya Menarik nih Oke, silakan Buka Xcode-nya, kita pilih new project ya Kita pilih new project, pilih yang single view app Pilih next, kemudian disini ada Form swift ui ya Disini teman-teman user interface-nya adalah swift ui Oke, pilih next Kita simpan Oke, seperti ini ya teman-teman ya Set Set Oke, jadi nanti kita akan bikin tampilan seperti ini Jadi teman-teman siapkan image ini dulu ya Di asset ya Asset, siapin image foto ganteng kalian Atau foto cantik kalian Drag and drop saja ke sini Foto saya boleh ya Kalau mau pakai ya Oke, disini di content view Sudah Ini defaultnya adalah hello world Seperti ini ya teman-teman ya Oke, hello world-nya Saya akan ganti seperti ini Nah, kalau teman-teman cek disini Ada setting ya Tulisan setting besar disini Apa ini tulisan setting besar ini Ini kalau Teman-teman pernah belajar Swift di storyboard Itu kan title ya Titel, big title Big title Judul besar gitu ya Nah, cara bikinnya kalau di swift ui Itu kita pakai namanya navigation view Ini Nev, 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 nevi Gitu view Ini ya Navigation view Seperti ini Nah, di dalam navigation view Itu Kita Karena ini kita mau belajar form Ya Maka kita masukkan form dulu Seperti ini teman-teman Nah Nah, nanti di form-nya Oke Nah, di form-nya nanti ada beberapa Section-section Section yang pertama Itu adalah section untuk menampilkan Foto profile Ya Oke Disini Jadi Saya akan membuat section Ya Section Seperti ini Ya Section-nya apa? Ya Ada hashtag Ya Nampilan Horizontal stack ya Ya Kesana kan Jadi ada horizontal Stake dan view stack Nah Kita akan Gunakan Ini Nah Disini Si hashtag-nya Saya tentunya akan Memanggil image dulu ya Misalnya tadi namanya Profile Oke Nah, si profile ini Dia Sifatnya Recessible Terus Dia Frame-nya Ukuran Apa namanya? Ukuran fotonya Itu 50 Dan height-nya Itu 50 Poin Ya Nah Setelah itu Si image ini Ini Dia Shape-nya Karena bulat ya Jadi clip Clip shape Ya Dot Clip Cliped shape Nah, shape-nya apa? Shape-nya adalah Circle Ini ya Nah, si image ini Di bawah si sebelahnya image Itu ada nama, saya, dan status ya Nah, ini ya Sudah muncul tau Oke Makanya kita tambahkan Nama, dan status gitu ya Pakai, apa P-stack kan Karena dia Vertical stack Oke Nah, di p-stack ini Saya akan menambahkan Text gitu ya Nama saya Satu Dan statusnya adalah Code Enthusiast Gini ya Oke Nah, si Ini Si Nama ini Font-nya adalah Headline saja Lalu si Ini Font-nya adalah Dia itu Caption saja Ya Sip Lalu Biar rata kiri Berarti Si alignment Si alignment Si alignment aja ya Lens 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 Nya adalah That leading Biar Dia rata Ke Sini ya Rata Sama Fist Legen Lens Lens Sip ya Kerata kiri ya Karena dia leading Kemudian Sudah ya Nah ini Biar ada rongga nya Ini di Pilih stack nya Saya kasih Saya kasih Padding Padding Top nya 10 Kemudian Padding Bottom nya Juga 10 Oke Sudah ya Agak Sudah agak Besar ya Space Ke atasnya Karena kita akan Membutuhkan Space agak Besar Ke atas Nih Oke Besar ya Oke Disini Saya kasih Navigation Title Navigation Bar Title Yaitu Setting Nah Yang muncul Setting Karena Navigation Bar Title Saya kasih Setting Jadi dia Default nya Adalah Big Title Oke Saya sudah Bikin Satu Section Ini Saya Berikan Nama Saja Section Photo Profile Ya Sip Sekarang Saya akan Bikin Section Untuk Apa ya Selanjutnya Adalah Pengaturan Nah Pengaturan Umum Pengaturan Umum Nah Di pengaturan Umum Ini Kita ada Dua Pesan Berbintang Dan Whatsapp Web Oke Jadi Saya bikin Section Lagi Section Seperti ini Nah Si section Ini Karena Saya pengen Tambahkan Pengaturan Umum Gitu Ya Di Apa namanya Disininya Ya Di Apa sih Namanya Ini Header Ya Header nya Si Header nya Maka Saya tinggal Tambahkan Header Saja Di section Header nya Header Header nya Apa Header nya Itu dalam Bentuk Text Ya Misalnya Oke Nah Ini Karena Mas Empty view Ya Karena Dia Gak Di Isinya Di Error Saya Kemudian Nambahkan Nambahkan Gambar Bintang Text Gini Jadi Kita Pakai Horizontal Stack Ya Stack Seperti ini Saya Kasih Image nya Karena Image nya Ini Sudah Tersedia Di Si Apa namanya System Saya Saya Pakai Sistem Name Yang Saya Nggak Usah Nge-import Ke Aset Lagi Saya Cukup Tinggal Mencari Di Sf Aplikasi Sf Symbol Seperti Ini Kemudian Saya Kasih Nama Cari Namanya Star Dot Fill Ini Muncul Bintang Kalau Teman-teman Cari Sf Symbol Disini Star Nah Ini Ada Star Dot Fill Nah Star Fill Ini Frame Itu Weight Saya Berikan Ukuran 35 High 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 35 Jadi Seperti Ini Ukuran Dari Si Bintang Nah Kemudian Saya Kasih Background Oke Nah Backgroundnya Orange Ya Kemudian Apa Namanya Corner Radiusnya Itu 10 Dan Saya Kasih Seperti Ini Nah Warnanya Ada Gambar Bintang Di Dalam Frame Orange Nah Senggak Lupa Kasih Fore Foreground 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 Color Dollar Dot White Yang Orangnya Putih Kemudian Saya Kasih Text Sampingnya Adalah Apa Ini Pesan Berbintang Sip 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 Nah Ini Sudah Ada Muncul Pesan Berbintang Nah Disini Saya Kasih Stack Itu Saya Kasih Stacing Biar Tidak Terlalu Mepet Itu 20 Saja Ya Agak Geser Sedikit Oke Kemudian Kita Copy Saja Ya Disini Kita Copy Oke Oke Si Bawahnya Itu Di bawah Pesan Berbintang Itu Ada Gambar Ini WhatsApp Desktop Ini Gambar TV Start Kalau Restart Ini Tinggal Ganti TV Warnanya Green Oke Lalu Disini Ganti Stop Web Atau Desktop Ya Safe Ya Mantap Banget Kan Kemudian Saya tambahkan Lagi Beberapa Section Di bawah Ini Ada Dua Section Lagi Tinggal Copy Saja Copy Ya Sekarang Tinggal Pengaturan Akun Oke Di bawah Ini Ada Ada yang Namanya Akun Dan Chat Akun Akun Dan Disini Saya ganti Jadi Chat Akun Dan chat Tinggal Ganti Image Saja Image Kalau Yang Akun Itu Dia Adalah Person Person Dan Kalau Yang di bawah Itu Pond Circle Warnanya Yang aku Nutup Blue Jadi Disini Tinggal Blue Saja Sip Ya Mantap Ya Coba Running Dulu Oke Sip Mantap Nah Ini muncul Ya Seperti ini Kalau kita klik Dia masih belum bisa Ya Kenapa Karena kita belum Ngasih namanya Navigation link Nah Navigation link Ini Nanti ketika kita Ngeklik Dia akan Pindah ke Halaman lain Nah Sekarang kita Bikin halaman lainnya Dulu Ya Stroke About Aja lah Nama Nama Halamannya Ya Body Body Sound Di dalamnya Saya kasih Text Sajalah Laman About Yang dia Cukup Si Stroke Ini Dia Akan Pindah ke Halaman Ketika Nanti Kita Klik Dia akan Pindah ke Halaman Ini Nah Untuk Menambahkan Navigation link Caranya Itu Di dalam Jadi Ini kan Hashtag Ini Kita Geser Dikit Sini Oke Saya kasih Nama Navigation link Navigation link Nah Navigation link Ini Dia butuh Namanya Destination Ya Destination Destination Itu Ke Halaman Mana Halaman About Kan Jadi Sudah Bikin Halaman About Seperti Ini Oke Kita Ini kan Sampai Sini Kita Tutup Dengan Satu Lagi Oke Akses Oke Kita Run Nah Kalau teman-teman Berhasil Nanti akan Muncul A row Seperti ini Ya Row Right Row Jadi ketika Klik Dia akan Pindah Ke Halaman Lain Kita Saya Tinggal Copy Saja Sini Tinggal Sama Ya Jadi copy Saja Teman-teman Mengikuti Ini Sekarang Sudah Punya link Semua Seperti ini Kita run Kita coba Tes di Device-nya Error 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 Tidak Ini Sudah Muncul Error Right Ketika Kita Klik Ini Pindah Klik Kita Pindah Dia akan Pindah Lagi Dia akan Pindah Lagi Menarik Sekali Oke 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 Tuk 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 Ya Sudah Seberhasil ya Teman-teman Kita bikin Nah, kalau teman-teman pengen Nge-linknya gak ke-about Teman-teman tinggal bikin Satu data struct page lagi Dengan destination-nya Kita ganti jadi komponen Page berikutnya Oke ya teman-teman ya Jadi gitu caranya mudah banget bikin Tampilan seperti ini ya Nah, udah Oke, semoga bermanfaat Tutorial tentang form Di SwiftUI Nanti kita akan lanjut belajar tentang SwiftUI lagi Di seri video saya berikutnya Sampai jumpa Dan semoga bermanfaat